Intro Shalom para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada Puji Tuhan karena Allah begitu baik Allah makasih Allah memberikan garansi kepada kita Bila mana kita mengasihi Allah dan menyadari bahwa Allah adalah pelindung kita Maka kita akan memperoleh keselamatan Pelajaran kita diskusi sekolah sahabat kita pada jam yang indah ini Adalah menunjuk kepada buku Matius 6 ayat 33 Dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu Dihubungkan dengan buku Hajai 2 ayat 8 Segala emas dan perat di dunia ini adalah milikku Hagai 2 ayat 8 Pekabaran Hagai adalah sederhana Simple Apakah prioritas kita dan mengapakah ini sangat penting untuk mendapatkannya Di samping saya ini ada hamba Tuhan Pendeta Hutapia yang berapi-api Semangat di dalam menyampaikan kabar baik Ingat Good news yang kita bahas ini adalah bukan kabar baik menyenangkan orang lain Di dalam hal-hal sementara Tetapi pembahasan kita saat ini dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini adalah untuk membuat dua hal yang penting Pertama, Allah ditinggikan Dan yang kedua, umat-umat atau bani yang mendengarkan kabar baik ini Ini akan menjadi bagian Adalah pewaris kerajaan surga Sangat senang kali kita melihat pendeta Hutapia Beliau adalah hamba Tuhan yang energi Masih muda dan tampan Beliau akan menerangkan tentang bagian-bagian yang menarik Dari buku Hajai Pasal 1 Dibungkan dengan Esra 316 Tentang hal pertama Yang terutama latar belakang Isi Tentang buku Hagai Pasal 1 Silahkan Pak Pendeta Hutapia Baik Saudara Andrika Orang Dan juga para pemirsa sekalian Terima kasih kesempatan yang indah ini Saya akan jelaskan sedikit mengenai Hagai ini Hagai adalah Nabi Allah yang Dipanggil pada waktu setelah mereka kembali dari Babylon Dia dibesarkan di Babylonia Jadi perlu kita garis bawahi Dia punya pola berpikir adalah Dia adalah seorang Babylonia Karena dia dibawa kekuasaan Babylonia Dengan kata lain ini memberikan gambaran bagi kita Walaupun mereka sudah dibuang Kalah dibawa Medoparsi Waktu itu yang menjadi apa Ya keadaan mereka sudah di Medoparsi Di bawah kerajaan Darius Sekitar tahun 537 Sebelum Masihi Dia dilahirkan di sana posisinya Tapi kebiasaan Babylonia itu masih terbawa Walaupun Medoparsi Jadi kebiasaan itu ada dengan mereka Dengan kata lain kita melihat mereka ini adalah orang yang tahu Jadi mereka pada waktu sudah kembali ke Babylonia dari Bedoparsi Daerah-daerah penawanan Mereka diizinkan kembali Oleh Raja Darius tentunya Seperti yang kita ketahui Darius yang lagu memberikan kesempatan kepada mereka Untuk kembali Untuk membangun Jerusalem Dan ada banyak Ratusan orang Bahkan ribuan orang yang kembali waktu itu Mereka termasuk salah satu diantaranya adalah Agai Dan dia masih anak-anak dibawa kembali kepada Dari penawanan Mereka kembali ke Jerusalem Dan inilah terjadi cerita ini Pak Andri Kaunak Pada waktu cerita ini terjadi Dia melihat Perkembangan Yang menjadi menarik adalah Mereka melihat Hampir semua yang pulang ini Membangun rumah sendiri Memikirkan diri sendiri Tidak ada yang memikirkan untuk membangun keabat Jadi tidak ada Keinginan mereka untuk membangun keabat Maka akhirnya dalam pelajaran sekolah salat kita Dalam Menteri 6 ayat 33 Dikatakan cari dahulu Raja Allah Kenapa? Di dalam buku Hagai dijelaskan bahwa milik Tuhan segalanya Mas dan perak adalah milik Tuhan Dan inilah sejarah Mencatat bahwa Hanya Hagai diberikan Tugas sekarang Untuk mengamalkan bangsa itu Jangan hanya cari harta Masalahnya Perlu juga cari Tuhan Jadi itu yang disebabkan Dia panggil Hagai Dan Hagai pun memberikan amaran kepada bangsa itu Dan bangsa itu dengan mudah menerima Kenapa? Karena mereka Menanam banyak Hasilnya sedikit Berusaha untuk mendapat hasil yang semaksimal mungkin Tapi yang selalu mereka dapatkan Yang minimum Tidak pernah maksimum Kenapa ini terjadi? Karena mereka melupakan Tuhan Jadi Dalam hal ini yang menjadi sejarah Saya rasa untuk kita Pelajaran sekarang ini Kita ini Dulu ditawan oleh dosa Setelah kita ditawan dulu dosa Diberikan kebebasan dalam hal ini Secara kecil-kecilan Raja Darius tentunya Pak Andri Kau orang memberikan kebebasan kepada mereka Untuk kembali Dan mungkin ada yang menobatkan kita Pak Andri Tapi setelah bertobat Apa yang kita lakukan? Apakah kita back to basic? Kembali kepada kebiasaan semula Atau Kembali kepada Allah Ini perspektif yang kita Harus antisipasi tentunya Kebanyakan orang Pada waktu dia mendengarkan firman itu Seperti terpakar Setelah ada pertobatan Diizinkan kembali Kembali kepada kebiasaan semula Mencari dunia Mencari harta Jadi saya lihat ini Pelajaran ini juga Menjadi satu hal yang menarik Untuk kembali terjadi Keadaan yang masa lalu itu Terulah kembali Dan inilah keadaan kita sekarang mungkin Jadi kurang lebih Saya lihat dalam pelajaran ini Ada beberapa hal yang menarik Dari hal ini Dan anehnya di saat ini Walaupun orang muda Tapi didengar Kenapa? Karena memang orang Kalau sudah putus asa Penghasilan kecil Tidak dapat Selalu capek Berusaha bangun rumah Tidak siap-siap Untung tidak ada Kalau nasihat baru didengar Kalau kali ini Dari pelajaran kita Saya rasa yang paling beruntung Dari Hagai Kalau sebelumnya Sampai cucur air mata Sampai menangis Sampai segala cara Untuk menobatkan Dan memperobat Tapi untuk kali ini Mereka lebih sensibil Ini pandri Kita harus ingat Sadari ini Memberikan pelajaran juga Bagi kita Orang yang sudah bertobat itu Kalau diamarkan Lebih mudah Untuk menerima Firman itu kembali Bertumuli dalam hatinya Jadi inilah kurang lebih Sejarah sedikit Mengenai Hagai ini Dia sekitar Kalau kita lihat Dia sekitar tahun Dia lahir sebelum tahun Raja Nenius pertama Itu sekitar tahun 537 Jadi itu bukunya Yang ditulis sekitar Tahun 520 Itu artinya 17 tahun Dia masih muda Masih muda Sangat muda tentunya Agresif tentunya Tapi dia juga Walaupun semuda itu pun Didengar Jadi bukan karena tua Tua atau muda Ini jurukabar Allah ini Tapi dia pada saat ini Hagai adalah seorang Yang masih muda Bisa menyampaikan firman Karena Tuhan memanggil Dan saya rasa juga Pak Andrik ke orang Pada akhir zaman ini Akan banyak orang muda Dipanggil Tuhan Untuk menjadi jurukabar Kenapa orang muda ini Kebanyakan Belum memikirkan Seperti orang Tuhan Menolak Bukan Orang Tuhanya Memikirkan rumah Memikirkan harta Memikirkan segala macam Lupa Tuhan Tapi orang muda Seperti harga ini juga Dan tentunya Mudah menerima Panggilan itu Dan mau bekerja Dan kita lihat Memang gak heran Soekarno dulu katakan Dikkat sama saya orang muda 10 orang Saya kan beroncang dunia Saya juga Kalau dikatakan Saya rasa ini Kekuatan Jadi memang ada istilah Orang muda Alah kekuatan saat ini Dan memimpin masa depan Jadi ini Pelajaran yang saya lihat Untuk mungkin menarik Dari pelajaran Sekolah Sahabat kita ini Salah satu sejarah Dan sepertinya Sedang terjadi kembali Kayaknya sejarah itu Seperti sinetron Terjadi seperti ini Kemarin kita sudah pelajari Sebelum jatuh Pembuangan ke Babylon Mereka sudah rasakan Susahnya Selama 70 tahun Dalam pembuangan Tentunya Ya itu Mempengaruhi tabiat mereka Dan mereka rasa Oh sekarang ini Masalahnya Ada kebiasaan mereka Pak Setiap tahun Pasca Jadi mereka rasa Selama 70 tahun itu Udah pernah Mereka kan Kalau Pasca dulu Kalau kita lihat sejarah Masa Israel Harus datang ke Jerusalem Mereka merayakan Pasca disana Dari segala penjuru datang Selama 70 tahun Udah bisa Jadi mereka rasakan Sesuatu hal yang Berbeda sekarang ini Mereka sedang ditawan Jadi Pada saat ini Buku Haga ini Memberikan pelajaran untuk kita Bagaimana kita yang Tertawan ini Jangan sampai Lari dari konteks Amin Setelah diberikan kebebasan Amin Mungkin ada Saya lihat Ini salah satu contoh Pak Andri Saya sering dengar ini Di Di negara kita Reformasi kebabelasan Amin Kira-kira menurut pendapat Pak Andri Apa Tidaknya reformasi kebabelasan Sering ini Kedengaran kan Di televisi Di apa kita Sepertinya Katanya reformasi ini Sudah kebebasan Kenapa bisa begitu Mungkin ada pandangan Dari Pak Andri Dora mengenai hal ini Shalom para pemirsa Yang ada tanah air Luar biasa Pemaparan dari Ampat Tuhan Penita Utapia Dan tentunya Saya akan memberikan Sedikit gari besar Tentang reformasi Di dalam bahasa Inggris Saya bacakan beberapa kutipan Reformasi adalah I have to change My life to be more like Jesus Saya harus merubah kehidupan saya Untuk lebih Atau seperti Yesus Sudara Kadang-kadang Ada dua hal yang ditanyakan oleh Ampat Tuhan ini Adalah Reformasi negara kita Selanjutnya Saya ingin disebut Kebabelasan Kenapa? Kebabelasan Ada tiga hal yang saya sudah jawab Waktu lalu adalah Restructuring Restructuring Rescheduling Tetapi reformasi ini Ada dua bentuk Reformasi mindset Set dari manusia itu Untuk melupakan Masa lalu Menjadi pengalaman Dan merubah Skill Kealian Kemampuan Dan diarahkan kepada Hal yang lebih positif Untuk membangun Bangsa dan negara yang tersinta Artinya apa Pak? Seorang yang ditempatkan Menjadi birokrasi Atau menteri Atau orang yang dipercaya Harus menciptakan Satu ide Perubahan Ke arah Yang lebih baik Dari hari kemarin Nah itu yang pertama Yang kedua adalah Reformasi mental Walaupun orang itu Sudah mencapai Titik puncak Yang luar biasa Dalam posisi Tetapi kadang-kadang Apa? Action dan hasilnya Berbeda Dengan awalnya Jadi artinya bahwa Reformasi yang kita belajar Di sini adalah Reformasi yang menuju Kepada kehidupan Yesus Artinya bahwa Tabiat kehidupan kita Secara manusia Harus lebih setiap hari Melihat kepada Yesus Bukan melihat kepada Dia sendiri Atau lingkaran yang negatif Nah itulah yang disebut Dengan reformasi Obatnya adalah Yang bisa saya katakan adalah Revival Revival Dalam bahasa ini Dikatakan I shall Walking With God Daily And come closer to Him Each day Saya harus Berjalan dengan Allah Setiap hari Dan datang lebih dekat Kepada Allah Setiap hari Inilah reformasi Yang luar biasa Yang sementara Dihubungkan Dengan pelajaran Hagai Pasal yang pertama Artinya bahwa Allah menjamin Umatnya dengan Kehadiran dan Kerinduannya Untuk memberkati Yang dirindukan Di segala saman Akan tiba Dan satu-satunya Tanggapan yang tepat Adalah Reformasi Bahwa mereka Harus percaya Bahwa Dia akan menuntun Dan melindungi Sekalipun Dalam masa-masa Yang difficulty Suka Inilah Jawaban yang sederhana Yang mungkin bisa Saya balas Terhadap Pertanyaan dari Pak Pendeta Tentang Reformasi secara dunia Dan reformasi Untuk membawa kita Kedalam posisi Yang ada di lingkaran Allah Sebagai Raja Semesta kita Baik terima kasih Saya lihat Saya bisa simpulkan Dalam hal ini Reformasi itu Tidak ada yang kebablasan Amen Tapi reformasi Ada yang salah Mengatakan reformasi Tapi arahnya salah Jadi mungkin Di negara kita Sering disebut Reformasi kebablasan Itu adalah Karena arahnya Sudah salah Berarti itu Bukan reformasi Jadi Saya lihat juga Dalam pelajaran ini Bagaimana Membuat Allah yang terutama Sering dalam Kehidupan kita Hampir sekarang ini Lebih banyak manusia Membuat Allah itu Bukan yang terutama Kenapa? Karena Ada juga orang Membuat Allah itu Seperti hanya Seperti tempat mengadu Dan segala macam Sekarang ini Kita harus dibuat Yang utama Dan ada juga Saltafsir ini Pak Andrika Orang Jadi setelah dia Oh saya harus Buat Allah yang utama Maka dia bekerja Pekerjanya ditinggalkan Dia kemudian Dia Saya mau jadi Penginjil saja Ini juga Saya ingatkan kita Bahwa Tuhan Menginginkan kita Itu penginjil Bukan harus jadi Berdata semua Kita bisa jadi Penginjil di kator Kita bisa jadi Penginjil jadi Presiden Direktur Kita bisa jadi Penginjil dari Segala pekerja Aspek kita Tetapi Dalam hal ini Apakah kita Seorang Presiden Direktur Yang takut akan Tuhan Atau Yang tidak Takut akan Tuhan Itu akan Tercermin dari Kehidupan kita Tentunya Pada saat Ujian Dalam hal ini Di saat Diberikan Kebebasan ini Pak Andre Dijelaskan Hampir Beberapa Tahun Itu Tersentuh Katanya Hampir Tidak ada Yang pernah Satu orang pun Memikirkan Untuk Membangun Kembali Keabad Sementara Kita ketahui Bahwa Keabad Adalah Langkah Kehadiran Siapa Al-halam Dengan Kata lain Mereka Tidak Yakin Lagi Bahwa Dengan Kehadiran Allah Itu akan Menjadi Sumber Berkat Ini juga Mungkin Dalam Kehidupan Secara Rohani Secara Kecil-kecil Ada Banyak Orang Kristen Sudah Meninggalkan Saat Dunia Meninggalkan Kebiasaan Berdoa Sebelum Bekerja Dan Segala Macam Karena Mereka Pikir I Can Do Anything Because I Am So Smart Amen Saya Bisa Lakukan Segala Saya Pintar Sehingga Dia Menempatkan Tuhan Dengan Dengan Bangsa Israel Karena Mereka Ini Sedang Dibibaskan Mereka Pikir Oh Sekarang Ini Apa Yang Kita Buat Mereka Siub Membuat Kalau Kita Baca Dalam Buku Haga Ini Dijelaskan Mereka Menabur Banyak Tapi Dalam Ayat Yang 6 Kamu Menabur Banyak Tetapi Membawa Pulang Hasil Sedikit Kamu Makan Tetapi Tidak Kenyak Kenapa Ini Bisa Terjadi Pak Andre Ini Relevansinya Ada Kalau Saya Menabur Banyak Seharus Saya Punya Hasil Banyak Karena Mereka Membuka Dan Misalkan Terbuka Karena Mereka Langsung Membuka Dengan Hasil Tapi Hasilnya Sedikit Hasilnya Sedikit Pak Kalau kita Makan Tidak Selera Kan Gitu Kan Gitu Kan Kita Bekerja Udah Capek Hasilnya Maksimum Ya makan Pun Jadi Makan Tapi Tidak Pernah Merasakannya Karena Tidak Selera Tapi Kalau Kita Bekerja Sedikit Yang kita Kerjakan Tapi Berhasil Makan Rasanya Enak Walaupun Sedikit Yang kita Makan Rasanya Itu Ada Kepuasan Tersediri Kita Tidak Akan Pernah Merasa Puas Kejuali Kita Mengingat Tuhan Itu Saya Rasanya Dikaliskan Oleh Hagai Artinya Jangan Terlampusimu Dengan Harta Dundia Ini Sampai Engkau Melupakan Tujuan Utamamu Tujuan Utamamu Kita Bukan Supaya Kaya Pak Kaya Itu Sementara Tapi Tujuan Utama Kita Sorga Jadi Orang Lupa Sama Itu Karena Asing Ngobrol Ngobrol Eh Apa Tujuan Saya Kesini Tidak Tau Lagi Pulang Di rumah Aduh Saya Tadi Lupa Tadi Bilang Sama Pak Bapak Itu Padahal Tujuan Saya Hanya Itu Kesitu Dia Terus Datang Kembali Untuk Kedua Kali Jadi Inilah Yang Sedang Terjadi Jadi Saya Lihat Kenapa Kita Perlu Memikirkan Saya Lihat Dalam Hal Ini Mereka Sudah Terbiasa Kebiasa Pada Saat Mereka Di Babylon Mereka Dihukum Disarah Tentunya Kita Ketahui Mereka Takut Tuhan Juga Tapi Tidak Semaksimal Mungkin Mereka Juga Tidak Pernah Lagi Mengadarkan Namanya Pasca Tidak Tidak Pernah Lagi Datang Ke Jerusalem Untuk Merayakan Pasca Jadi Iman Mereka Semakin Bungu Jadi Saya Mengingatkan Kita Pada Saat Kita Bertobat Kecuali Kita Terfokus Kepada Allah Maka Sangat Mudah Bagi Kita Untuk Kembali Kepada Habitat Semua Kebiasaan Kita Jadi Kalau Kita Hilang Maka Rasul Panus Katakan Aku Semua Melupakan Saya Hanya Satu Arah Yaitu Kedepan Kedepan Aku Melupakan Yang Di Bawah Belakanku Dan Saya Menunjuk Ini Sangat Penting Jadi Juga Dalam Hal Ini Saya Rasa Mereka 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 Membuat Awah Itu Yang Terutama Dan Itu Terjadi Kemudian Mereka Pada Kalau Kita Lihat Pada Saat Bupati Jerubabel Tentu Jawa Ini Di Jawa Waktu itu Dia Ikut Mempartisipasi Dalam Membangun Kembali Keabah Mereka Bangun Keabah Itu Berperasa Dan Pada Saat Selesai Dibangun Keabah Ini Mereka Menangis Sebenarnya Mereka Ini Yang Idealnya Kalau Kita Bangun Rumah Kan Bahagia Sudah Selesai Tapi Jangan Lupa Yang Ketanah Yang Dibawa Ke Babilonia Itu Masih Ada Yang Hidup Dan Ada Masyarakat Yang Masih Hidup Menyaksikan Keabah Raja Sulaiman Jadi Berwaktu Mereka Lihat Keabah Ini Sudah Sejauh Lebih Rendah Dari Apa Dari Rumah Tuhan Yang Dibangun Oleh Raja Salom Tapi Kemudian Kalau Kita Lihat Tidak Ada Yang Lebih Hebat Dari Bangunan Keabah Yang Kedua Itu Karena Kelebihannya Isus Sendiri Jadi Juru Kabar Di Sana Kalau Kita Lihat Di Kelahiran Isus Selahir Dia Datang Ke Kaabah Dia Yang Mengajah Firman Di Sana Dia Menjadi Roti Hidup Di Sana Jadi Saya Lihat Ini Juga Pak Anda Menjadi Pelajaran Baya Kita Ala Tidak Melihat Tampilan Luar Tapi Ala Melihat Tampilan Dalam Ala Hanya Melihat Bangsa Isra Sudah Ada Hatinya Untuk Membangun Kelah Walaupun Tidak Sempurna Tetapi Kaabah Yang Didirikan Jermabah Ini Jauh Lebih Daksiat Dari Bagi Dikan Raja Salom Karena Yesus Sendiri Menjelma Menjadi Manusia Mengajar Orang Di Kaabah Itu Setiap Hari Salam Kalau Kita Lihat Kebiasaan Yesus Datang Kaabah Mengajar Orang Ini Luar Biasa Jadi Maksud Saya Disini Pelajaran Haga Ini Menjadi Inspirasi Untuk Masa Yang Datang Walaupun Kita Ini Bersama Dengan Tuhan Mungkin Melakukan Hal Itu Menurut Kita Tidak Sempurna Tidak Sempurna Tidak Sesuai Dengan Harapan Yang Kita Bayangkan Tapi Di Depan Allah Yang Sempurna Kesempurnaan Bangunan Jerobabel Itu Kabah Yang Dibangunan Jerobabel Itu Adalah Yesus Hadir Disana Mengajar Alkitab Disana Tuhan Segara Tuhan Itu Coba Bayangkan Hadir Disitu Memberikan Firman Itu Luar Biasa Jadi Saya Rasa Ini Menjadi Pelajaran Penting Juga Untuk Kita Dan Juga Untuk Mungkin Kita Dalam Pekerjaan Sempurna Tapi Kalau Landasannya Itu Berdasarkan Firman Tuhan Oleh Karena Kita Telah Mengutamakan Tuhan Maka Hasilnya Di Belakangan Hari Di Berkat Banyak Orang Jadi Ini Saya Lihat Mungkin Seperti Sekarang Ini Reform Pasia Saya Rasa Kalau Pak Saya Beberapa Teman Yang Saya Bergaul Pak Pak Terima Mereka Selalu Katakan Biasanya Orang Yang Sukses Itu Orang Yang Mendahati Dan Takut Akan Tuhan Mengutamakan Tuhan Lebih Dahulu Sekarang Dikatakan Jika Leposit Dalam Perkara Kacir Aku Berikan Perkara Yang Besar Jadi Memang Ini Hal Yang Ada Ujian Ada Step By Step Seperti Saya Pernah Katakan Dengan Waktu Saya Melayani Sumatera Dan Sekarang Juga Mungkin Kalau Diberikan Kepada Saya Uang 10 Milyar Tidak Tau Saya Menggunakan Kemana Itu Tidak Tau 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 Untuk kita zaman sekarang ini Bagaimana Saya sebagai seorang pendeta Ya tentunya utamakan Tuhan Kalau tidak utamakan Tuhan Itu namanya seperti sekali Terlalu katanya Tapi saat kita Apapun pekerjaan kita Baik kita jadi seorang polisi Apapun pekerjaan kita Bisa kita utamakan Tuhan Atau mungkin ada pengalaman Pak Andri Di dalam pekerjaan Bagaimana sesibuknya pekerjaan itu Tapi selalu membuat Tuhan yang utam Mungkin ada pengalaman Oke terima kasih Jawaban sederhana bahwa Ada dua keterangan yang positif Dari pelajaran kita saat ini adalah Allah tidak menuntut Masalah-masalah jasmani Di dalam pembahasan kita saat ini Tetapi prioritas Allah adalah Mengutamakan Pekerjaan, pelayanan Apa yang diberitahukan oleh Allah Untuk mereka laksanakan pada momen itu Itu sebabnya dalam kutipan ini Dikatakan bahwa Jaminan kehadiran Allah Memberikan janji kepada mereka Untuk semua berkat yang lain Dan pernyataan Saya menyertai kamu Kembali kepada perjanjian Allah Buat selama-sama Para Bapak dan Musa Artinya bahwa Bila mana kita Berpikir tentang Allah Berpikir tentang instruksinya Berpikir tentang kealahan Secara luar biasa Seperti dikuti dalam kejadian 26 ayat 3 Bilangan 14 ayat 9 Maka Allah akan beserta kita Pertanyaannya Kalau kita melakukan hal-hal pekerjaan duniawi Apakah Allah menyertai kita? Bisa saja, bisa tidak Jawaban orang banyak Tetapi fokus dalam pelajaran Hagai adalah Allah memfokuskan pikiran kita Di ladang Allah Ingat, bukan ladang manusia Ladang Allah Jadi, area yang kita bicara di sana adalah Tentang apa yang Allah inginkan di area Allah Pertanyaan saya kepada hamba Tuhan Penitah Utapia Secara teologis Apa sih advantageous atau nilai tambah Dari keabah itu? Apa value nilai dari keabah itu? Sehingga penekanan Allah Di dalam pelajaran Hagai adalah Melakukan renovasi Inovasi Ingat, inovasi ini adalah Bermacam-macam cara Anda akan lakukan untuk kemuliaan nama Allah Secara teologi ya Apa nilai tambah Dan value dari keabah Allah ini? Baik, kalau kita Terima kasih Tapi Pak Andre Kaona belum jawab Saya punya penyakit Ada pengalaman Pak Andre Kaona yang mengatakan Walaupun sibuk tetap Masih mengutamakan Tuhan Oke, saudara Sebagai contoh Saya dengan hamba Tuhan Pendeta Utapia Sementara Melakukan satu obligation Untuk melakukan Hal-hal tentang siapa Allah itu Dan pengalaman Allah yang sudah diterjemahkan Kepada hamba-hamba Tuhan Untuk menjadi pelajaran bagi Bani Israel Dan juga pengalaman bagi kita saat ini Inilah Contoh yang real Yang sementara Tinggalkan untuk kerjaan ya Tinggalkan semua Tinggalkan Karena Ayat yang saya bacakan tadi adalah Carilah dahulu kerajaan Allah Iya, betul Itu kejadian yang menarik ya Jadi saya rasa mungkin Secara langsung Pak Andre Kaona katakan Saya datang disini Bukan karena mengutamakan Tuhan Agar gue menunjukkan seperti itu Sekarang kita kembali kepada Kepada pelajaran kita Dikatakan dalam Kalau kita baca di dalam Buku Hagai ini Di dalam ayat yang 16 di atas Dikatakan Pembangunan baik suci Menentangkan berkat Amen Kenapa menjadi berkat? Jadi ini salah satu menjadi pertanyaan Apa sih hebatnya baik suci? Iya Ingat Padahal kalau kita buka Dalam buku keluaran Pasal 25 Dikatakan Hendaknya bangsa itu Mendirikan Kabat Supaya aku Ada di antara mereka Kehadiran Allah Jadi berkat ini Bukan hanya mereka rasakan Yang membangun saat itu Juga mereka rasakan ini Oleh banyak orang Maka sekarang ada Setiap tahun mereka datang ke sana Dan Yesus juga datang Disana untuk merayakan Pasca Kalau kita lihat sejarah Yesus datang disana Untuk merayakan Pasca Menjadi satu kebiasaan Walaupun sekali setahun Paling tidak bangsa itu Sekali setahun ingat Tuhan itu maksudnya Dengan adanya Kabah ini Bangsa itu sekali Paling tidak Sekali setahun ingat Tuhan Bukan merayakan Pasca datang Karena ada Sebelum pada waktu Orang berumur 12 tahun Kalau kita lihat sejarah Bangsa Israel 12 tahun ke atas Wajib datang Merayakan Pasca Datang ke sana Berkumpul Menyaksikan Kemudian Tuhan Jadi ini berkat Dan ini saya lihat Yang juga dilakukan Oleh Abraham Bapak kita Bapak orang percaya tentunya Dimana dia berada Selalu memendirikan Mecum Tempat berdoa Jadi saudara-saudara yang kasih Ini juga menjadi pelajaran penting Bagi kita Apa relevaninya Dalam sekarang ini Bila mana kita mengajar Orang takut akan Tuhan Itu akan diwariskan Mungkin Kalau saya Orang yang takut akan Tuhan Mungkin saya akan wariskan Dengan anak-anak saya Bukan hanya anak-anak saya Yang terberkati Juga tetangga saya Karena melihat Ini adalah orang yang Tanggung-tanggung Tuhan Jadi ini adalah Seperti efek domino Seperti efek domino Yang akan bekerja Oh iya Dia punya efek yang sangat besar Amen Pendirian ke Abah Itu artinya Mengundang kehadiran Allah Bila mana kita Mengundang kehadiran Allah Di rumah tangga kita Anak kita tentunya Akan dapat berkat Anak kita akan bergaul Dengan orang lain Orang lain akan juga dapat berkat Dan mungkin Begitu selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang penting bukan bangunannya Pak Andrea Yang paling penting adalah Kehadiran Tuhan Dan kalau kita lihat Kemudian tahun 70 Kabah ini dikhusnakan Oleh kerajaan Roma Dihancurkan itu Jadi ini juga Tapi ya sebelum dihancurkan Paling tidak Yesus datang di sana Mengajar Sebagaimana kebiasanya Dia mengajar firman Tuhan Dan juga memberikan kekuatan Pada waktu orang yang lumpur Dan geluk-geluk itu katakan Yesus katakan Janganlah berjalan Kemudian orang yang buta Juga dikata-dicelaikan matanya Di kehabet itu terjadi Terjadi keajaiban Di masa yang akan datang Jadi ini juga Pelajaran penting untuk kita Saya rasa Pak Andri Di masa yang akan datang Bila mana kita ini Anak-anak Tuhan Memberikan contoh Mengundang kehadiran Ingat mengundang kehadiran Alam Kak Abah adalah Mengundang kehadiran Alam Itu akan menjadi berkat Bagi banyak orang Bukan hanya bayi kita Tentunya Tentunya Kalau seperti Pak Andri Punya perusahaan Sekiranya Bapak Andri Suatu saat dipercayakan Tuhan Mempunyai perusahaan Sampai mempunyai karyawan Ratusan ribu orang mungkin Akan ratusan ribu orang terberkati Kan begitu kan Dan kalau Mempunyai kebiasaan Di sana juga mereka Diajak selalu berdoa Waduh kami Kalo sampai di kantor Aduh enak sekali Kami harus berdoa Amen Daripada begitu Sampai di kantor Ngerumpi saja Tapi ada Kalo kita buat Kebiasaan baik ini Jadi mungkin juga Seluruh kita Penghiasa sekalian Saya rasa ini Perlu Penting Sangat penting Untuk masa sekarang Relevansinya ini Sangat penting Karena pada Akhir zaman ini Lebih banyak orang Cenderung memikirkan Diri sendiri Tanpa memikirkan Kehadiran Alam Jadi saya rasa Ini Pak Andri Perlu kita pikirkan Kembali Untuk mengundang Kehadiran Tuhan Di rumah tangga kita Sehingga rumah tangga kita Akan bersih Baik Terima kasih Saya serahkan kembali Mungkin Tapi ada satu ini Saya lihat yang menarik juga Adalah pelajar Sekosawat kita Seperti tadi Pak Andri Katakan Itu materai Materai Allah Mengenai Ini tentunya Dengan cirabat Dan tentunya Ini Bupati disana Pelaksana Yang waktu itu Adalah Raja Arta Sal Setelah memberikan Rata untuk Membangunan Kehabah ini Kembali Mereka Mereka Ia ada beberapa hal Termaterai Seperti Jerubabel ini Termaterai Dan memang Bangunan ini Kehabah itu Jadi terkenal Menjadi Jadi terkenal Dikenal orang Saya rasa Ini penting Kalau kita Mengundang Kehadiran Orang Kehadiran Allah Kita ini Akan Termaterai Jadi Sama Seperti Sekarang Ini Kalau Saya 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 Dikati Presiden SBY Maka Banyak Orang Berusaha Mendekati Saya Saya Jamin Kalau Saya Oh Itu Orang Dekat SBY Mungkin Saya Kemarapun Dikawal Jadinya Walaupun Tidak ada Hubungan Dengan Beliau Tapi Kalau Menjadi Orang Yang Dekat Jadi Ini Juga Jerubabel Karena Membangun Kehabah itu Dekat Dihadiran Tuhan Jadi Saudara Yang Kasih Dan Juga Mungkin Pelajaran Ini Sangat Juga Menarik Saya Rasa Terah Sampai Termaterai Dan Juga Saya Harapkan Saya Renungkan Ini Mungkin Kalau Saya Dekat Dengan Petinggi Pemerintahan Ini Saya Garansi Akan Banyak Orang Dekat Tolong Sampaikan Kesalahan Semua Minta Tolong Kan Padahal Itu Mungkin Presiden Negara Kita Kita Punya Ini Bukan Hanya Presiden Negara Tapi Tuhan Segala Tuhan Yang Punya Langit Dan Bunga Mas Dan Perak Dia Punya Seperti Pelajaran Sosial Kita Jelaskan Kalau Kita Memiliki Kepungan Komitmen Baik Dengan Dia Luar Biasa Saya Rasa Kita Menjadi Orang Yang Luar Biasa Jadi Ini Yang Bisa Saya Tambahkan Sedikit Mungkin Masih Ada Sedikit Dari Pak Andri Pertanyaan Yang Kabaran Diberikan Kepada Mereka Melalui Hagai Dan Sakarya Dengan Kepastian Kepastian Bahwa Iman Mereka Akan Mendapat Pahala Yang Berlimpah Limpah Dan Dengan Demikian Firman Alam Mengenai Kemuliaan Masa Depan Baik Suci Itu Yang Temboknya Mereka Sedang Bangun Tidak Akan Gagal Pada Bangunan Inilah Akan Muncul Tepat Pada Waktunya Yang Dirindukan Segala Bangsa Sebagai Guru Dan Juruselamat Umat Manusia Artinya Bahwa Kabah Itu Adalah Sentralisasi Penyelamatan Bukan Saja Bangsa Israel Tapi Non Israel Jadi Pertanyaan Bagaimana Korelasi Dengan Kaabah Allah Saat Ini Kadang Kadang Orang Datang Nanti Bulan Desember Kadang Kadang Kaabah Itu Kosong Bagaimana Cara Pandang Pendeta Dihubungkan Dengan Kaabah Ini Adalah Milik Segala Bangsa Bukan Prioritas Bangsa Yahudito Pada Waktu Tahun 70 Kaabah Itu Dirubuhkan Dimusnahkan Tapi Sebelumnya Yesus Sudah Katakan Tubuhmu Adalah Kaabah Hal 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 Secara individu Jadi Allah Tidak membuat lagi Kaabah Itu Secara Satu Tempat Tapi Banyak Tempat Jadi Tidak Ada Alasan Orang Mosa Anda Bisa Ke Kaabah Saya Tidak Ada Dimanapun Sekarang Sudah Ada Kaabah Kehadiran Allah Ada Dalam Tubuh Kita Masing-masing Ini perspektif Yang saya Perlu Kita Renungkan Tapi Sekarang Yang menjadi Pelajaran Pertanyaan Adakah Kita Ini Kalau Kita Lihat Dalam Hal Ini Kaabah Pada Zaman Dahulu Terdari Rumah Doan Adakah Kaabah Yang Sekarang Ini Bunuh Dengan Doa Rumah Doa Apakah Hati Selalu Terpelihara Dengan Tuhan Jadi Yang Penting Ini Yang Penting Jadi Kalau Seperti Sekarang Kita Harus Ke Jerusalem Kalau Seperti Itu Pak Andri Tidak Semua Bisa Masuk Surga Masalah Harus Piyahanya Kesana Saya Sudah Bapak Sudah Pernah Kesana Belum Belum Pernah Saya Doakan Kita Sama Sama Pernah 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 Saya Lihat Dalam Pernah Kalau Kita Harus Kesana Supaya Mungkin Kita Tidak Tidak Tersempat Lagi Karena Itu Biayanya Cukup Besar Tapi Karena Yesus Katakan Tubuh Kecil Kasih Makan Orang Itu Harus Di Piring Yang Bagus Dan Segala Macam Tapi Kalau Sekarang Ini Cenderung Orang Kasih Makan Orang Saya Lihat Kalau Potluck Di Gereja Hanya Piring Rotan Dikasih Kertas Sedikit Yang Penting Orang Lihat Lagi Piring Tapi Lihat Apa Yang Mau Dimakan Substansinya Apa Jadi Memang Cenderung Sekarang Orang Tidak Melihat Dari Luar Ya Memang Normalnya Kalau Orang Kaya Pakaiannya Necis Necis Belum Tentu Pak Ada Banyak Juga Sekarang Ini Konglomerat Pakaiannya Sederhana Tapi Dia Adalah Konglomerat Segala Sesuatu Dia Punya Jadi Tidak Bisa Dilihat Penampilan Luar Jadi Kita Lihat Dalam Hal Ini Jangan Dari Dalam Intinya Saya Rasa Pak Andri Kehadiran Allah Itu Jangan Sampai Kita Lepaskan Terima kasih Itu Yang Bisa Saya Tampakan Terima Kasih Puji Tuhan Saudara Saudari Para Pemirsa Yang Ada Di Tanah Air Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Garis Baik Disini Adalah Saudara Memiliki Waktu Lakukanlah Waktu Saudara Untuk Tuhan Saudara Memiliki Uang Gunakan Uang Itu Untuk Tuhan Saudara Memiliki Leadership Yang Positif Lakukanlah Untuk Tuhan Sehingga Mayority Individual Saudara Dan Orang Lain Disatukan Untuk Kemulia Nama Alam Sehingga Ada Satu Pemahaman Yang Sederhana Disini Dalam Buku Alpha Omega Jir 8 Haraman 24 Kedua Ini Tidak Dihormati Dengan Awam Kemuliaan Tuhan Tetapi Dengan Kehadiran Yang Hidup Tadi Seperti Dari Dia Yang Di Dalamnya Tinggal Kepenuhan Secara Tubuh Yang Adalah Allah Sendiri Yang Dinyatakan Dalam Daging Kerinduan Segala Bangsa Sebenarnya Telah Datang Kebaik Suci Itu Pada Waktu Orang Dari Nasret Mengajar Dan Menyembuhkan Orang Sakit Diserambah Dalam Kehadiran Kristus Dan Hanya Dalam Hal Inilah Kemuliaan Baik Suci Kedua Melebihi Baik Suci Yang Pertama Kesimpulan Yang Mungkin Pendeta Utapia Bisa Jelaskan Kepada Para Pemirsa Poin Apa Yang Penting Untuk Kita Sama Nesat Ini Sehubungan Dengan Individual Kita Penatal Anian Kita Dihubungkan Dengan Keabat Yang Akan Membuat Kita Kedalam Hidupan Yang Baik Baik Terima Kasih Saya Lihat Yang Perlu Disini Adalah Pada Saat Kita Bertobat Kita Masih Masih Punya Tugas Saya Rasa Jirubah Dalam hal ini Hargai Tidak Menyalahkan Mereka Membangun Rumah Tapi Yang Diasalahkan Adalah Kenapa Tidak Kau Pikir Membangun Apa Jadi Kita Harus Ada Namanya Selaras Jasmani Dan Rohani Harus Ada Balans Dan Saya Terima Yesus Sekarang Saya Pekerjaan Tinggalkan Saya Membangun Injil Itu Bukan Jawaban Yang Terbaik Jadi Tuhan Sudah Tempatkan Anda Menerima Pekabaran Itu Dimanapun Engkau Berada Kabarkan Kabar Baik Itu Kalau Kita Seorang Kelas Direktur Atau Presiden Direktur Mungkin Saya Menyampaikan Kabar Baik Itu Ke Kelas Presiden Direktur Kalau Saya Menerima Pekabaran Sebagai Seorang Tukang Beca Saya Mungkin Akan Menyampaikan Pekabaran Itu Kepada Level Saya Tukang Beca Maka Sebagaimana Fungsi Kehabah Itu Kehadiran Allah Tetubuh Kita Dimanapun Berada Itu Dalam Dalam Lambang Kehadiran Allah Jadi Sehingga Semua Orang Terberkati Jadi Allah Mengutus Kita Menjadi Kabah Kabah Kecil Kemana Pun Kita Diutus Oleh Tuhan Melakukan Tugas Masing-masing Lakukan Jangan Lupa Allah Yang Terutama Bagaimana Cara Membuat Allah Yang Utama Saya Rasa Tidak Perlu Ditanya Kita Masih-masing Memahami Tapi Saya Ingatkan Satu Lagi Sebagai Kesimpulan Rasul Paulus Memberikan Jawab Segalanya Aku Anggap Sampah Kerana Melihat Ada Target Demikian Juga Kita Yang Hadir Pada Saat Ini Dan Juga Seluruh Pemirsa Tujuan Utama Kita Bukan Kekayaan Dunia Tapi Bila Mana Kita Dipercayakan Kekayaan Dunia Ini Buat Ini Menjadi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Jangan Menjadi Kemuliaan Bagi Saya Ini Yang Saya Berikan Kesimpulan Sederhana Saja Buat Utama Allah Yang Utama Artinya Dimanapun Sudara Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Karena Allah Itu Dalam Kasih Kita Akan Mencerminkan Merefleksikan Kasih Dimanapun Keadaan Apapun Sehingga Bila Manisus Datang Kedua Kali Dia Akan Katakan Sahabat Selah Sampai Sahabat Selah Andri Kau Nang Yang Sampai Dan juga Dikatakan Kepada Saya Mungkin Sahabat Selah Pedertan Setia Amin Praise God Terima Kasih Atas Segala Yang Wah Inilah Buku Hagai Sejarah Ini Sedang Terjadi Ingat Keadaan Hagai Sedang Terjadi Ada Banyak Orang Memikirkan Diri Tidak Memikirkan Pekerjaan Tuhan Tapi Kita Lekas Kembali Saya Ingatkan Kita Kembali Kepada Tujuan Utama Kita Masuk Kerajaan Sorga Sebelum Kita Masuk Kerajaan Sorga Apapun Untuk Kerjaan Kita Buatlah Selalu Allah Yang Utama Terima Kasih Terima Kasih Para Mirsa Shalom Dan Tentunya Kita Akan Bertemu Kembali Episode Yang Datang Dengan Judul Yang Luar Biasa Dari Firman Tuhan Ini Dan Tentunya Allah Akan Mengatakan Sabaslah Hamba Yang Setia Termasuk Sudara Dan Sudari Yang Sudara Berada Dan Kita Tetap Satu Di Dalam Meningkan Allah Yang Luar Biasa Kita Akan Tutup Dengan Doa Yang Akan Dibawakan Oleh Hamba Tuhan Pendeta Utap Baik Terima Kasih Kita Berdoa Tuhan Alam Maha Besar Yang Bersama Dalam Kerajaan Sorga Alanya Abraham Isaac Dan Yaakum Allah Yang Kami Kenal Melalui Anak Yesus Kristus Pada Saat Ini Kami Bersyukur Dan Terima Kasih Tuhan Mendengarkan Firman Keranya Firman Ini Mengubahkan Hati Kami Sehingga Tuhan Meninggalkan Kebiasaan Kami Untuk Memperkaya Diri Tapi Kami Akan Mulai Saat Tidak Kesempatan Kami Semuanya Kankah Melakukan Untuk Menjadi Kepujian Kemuliaan Bagi Nama Amin Secara Khusus Juga Kami Berdoa Kepada Seluruh Pemirsa Yang Mendengarkan Acara Ini Tuhan Memberkati Mereka Bila Mana Ada Yang Sakit Berikan Kesembuhan Bila Mana Ada Yang Memah Iman Berikan Kekuatan Sehingga Mereka Merasakan Kebaikan Dan Kemurahan Kami Berdoa Kepada Mereka Satu Per Satu Sehingga Mereka Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Melaksanakan Pemerintahan Ini Menjadi Pemerintahan Yang Takut Tuhan Seperti Juga Pak Andri Kaudang Kreator Berkati Kami Serahkan Hidup kami Kedalam Tangan Kasih Tuhan Mohon Pendusa Kami Dalam Nama Yesus Kami Syukur Berdoa Amin Terima Kasih Terima Kasih Selamat Kati